Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama kami di channel Android Gcam Kali ini kami akan bagikan Config Summin 8.4 Oke teman-teman, dukung terus channel kami dengan cara like, komen, subscribe Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, Android Gcam Oke teman-teman, sekarang selanjutnya kita ke opsi pemasangan Config Nah untuk langkah utamanya, kita langsung pergi ke file manager terlebih dahulu Nah disini nanti kita cari untuk file config yang sudah kita download Nanti untuk linknya ada di deskripsi video ya teman-teman Jika sudah ketemu, pindahkan ke folder Gcam Seperti ini ya teman-teman Nah ini dia folder Gcam, config 8.4 Lalu klik tempel Nah setelah itu, kita kembali ke aplikasi Gcam Ini jika kita ketuk dua kali, akan ada pemberituan config not phone ya teman-teman Jadi kita harus pergi ke setelan Gcam Nah di setelan Gcam, kita pergi ke opsi additional setting Nah disini kita scroll ke paling bawah ya teman-teman Ada config setting Lalu cari ke opsi import config seperti ini Nah disini kita kembali kita cari untuk file config yang sudah kita download tadi Maksud saya yang sudah kita pindahkan tadi di folder Gcam Config 8.4 Nah kita klik saja confignya Nah kita tunggu sebentar Nah jika sudah kita pergi ke layar awalnya Kita ketuk saja kembali Nah lalu seperti biasa kita ketuk dua kali di sebelah tombol shutter Nah confignya sudah muncul langsung saja kita klik import Nah ini config sudah berhasil dipasang ya teman-teman Bisa kita lihat disini sudah ada muncul opsi icon manualnya seperti ini Nah ini berfungsi ya teman-teman Seperti ini fokus manualnya Oh ya teman-teman Untuk config ini sudah mendukung di interface di pixel 7 Dan untuk confignya nanti ada tiga versi Yaitu jpg, yup, dan auto Disini saya memakai config yang auto Oke teman-teman langsung saja kita coba nge-shoot Nah disini kita tunggu untuk proses HDR sebentar Nah teman-teman ini dia untuk hasilnya Dari gcam samin dengan config pixel pro Ini cukup bagus ya teman-teman bisa kita lihat Nah ini sangat detail dan sangat bersih ya Untuk gambar yang dihasilkan dari gcam ini Nah disini bisa kita lihat ya teman-teman Untuk saturasinya tidak over sama sekali Dan cenderung natural tapi terlihat jernih Oke teman-teman sekarang kita coba untuk objek lainnya Seperti objek orang Nah teman-teman disini kita akan coba di objek orang Oke disini untuk mode kamera biasa ya teman-teman Nah sekarang kita shoot Nah disini untuk proses HDRnya juga tidak membutuhkan waktu lama Disini bisa langsung kita lihat untuk hasilnya Nah untuk gambar yang dihasilkan disini cukup natural Dan jernih ya teman-teman bisa kita lihat Nah untuk kedetailannya disini sangat detail Untuk gambarnya cukup bagus ya menurut saya di gcam samin ini Untuk warna kulit juga tidak terlihat kemerahan ya teman-teman Maksud saya tidak over Oke teman-teman sekarang kita coba untuk mengambil gambar objek jarak dekat Dengan cara memakai fitur fokus manual ya teman-teman Yang ada di layar awal ini Nah ini ya teman-teman Ini saya set ke paling bawah Jadi untuk fokusnya menjadi sangat dekat Nah bisa kita lihat teman-teman Seperti gcam laika ya teman-teman Nah disini saya memakai opsi zoom ya Agar gambarnya menjadi lebih dekat lagi Oke kita shoot Nah sudah selesai Untuk gambar disini cukup kecil ya teman-teman bisa dilihat Nah senakan untuk hasilnya disini cukup detail Nah terlihat bagus ya teman-teman Untuk gcam ini untuk fokus manualnya Disini terlihat jernih juga Bahkan untuk blur latar belakangnya cukup bagus Nah jadi untuk teman-teman yang suka foto makro Bisa mencoba untuk gcam ini Oh ya teman-teman Nanti untuk confignya sebelum digunakan di ekstra dahulu Dengan password pixel pro Oke teman-teman sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati